Terus persyaratan untuk beli pupuk ini gampang atau susahnya? Ya dulu pernah, itu harus pakai kartu tani Kartu tani Kartu tani, dalam teorinya ya, dalam teorinya Petani itu suruh nabung, itu memang kalau bisa berjalan juga bagus Jadi nanti petani itu kalau beli pupuk tinggal Pakai kartu seperti ATM itu Dalam pengecer-pengecer itu sudah ada mesinnya gesek gitu Tapi masak, nah petani kita itu kan dari generasinya berkurang Oh, maksudnya gimana ini? Generasi mudanya itu yang mau terjun ke bertani itu kan berkurang Oh, minatnya bertani pada yang tidak ada Yang tua-tua, misalnya sudah umur 60 ke atas Masak suruh kelayapan, ngebang, gurgulkan pupuk Kalau anak-anak itu, itu pupuk ramu Tidak usah pakai kartu tani Terima kasih передaik Tinggal di antara Halo teman-teman YouTube saya semua semoga sehat semua ya di rumah semoga yang sakit juga cepat sembuh dan semua bahagia Indonesia ini sekarang ya saya denger kok so impor beras berarti kan swastika swastika sekarang ya dulu pada zaman dulu zamannya Pak Harto itu tahun 80 82 81 83 84 tuh sudah swastika beras langsung ke sekarang kok malah sempat nggak swastika sembah dan rupin yang petani asli kan iya gimana daya apa sebutnya sepaya petani sudah bisa bertani yang benar apa enggak apa ya apa memang enggak intensifikasinya sebetulnya bagus apapunnya betulnya tuh petani itu ya sebetulnya ya sudah tahu topik tuman prasaran hanya aku perasaan ayo misalkan ya nek dulu itu dari segi pupuk ya dari segi pupuk itu kalau dulu tuh ini ada uang ada pupuk-pupuk jangan sampai pupuk dulu teori pertani dulu memang dulu punya teori petani ya katanya apa tuh petani itu pertama apa pertama untuk bertangan mulai tanah dulu tanah semai bibit cari bibit yang bagus cari bibit yang bagus tapi tanah berarti kita itulah tanah yang kedua itu olah tanah pertama untuk penyemaan bibit yang kedua untuk penanaman pemindahan dari bibit padi ini ke benih tadi menjadi lahan yang sudah ditanam itu yang luas yaitu olah Hai mengolah tanah kedua habis itu kan kita tunggu tunggu ya kira-kira kan harus Oh tanaman saja udah umur satu minggu sampai 10 hari ini seharusnya sudah minta dikasih pupuk pemupukan untuk pemupukan pertama semua pertama kalau biasa menggunakan yang hanya hanya itu tinggi oh enggak tinggi yang pertama karena dia ini nanti ngejar untuk anakan padi ini padinya biar berseberanak banyak yang lebih banyak cepat bumbu lah yang kedua itu pemupukan kedua itu biasanya itu pakai yang hanya agak rendah ini rendah contohnya apa biasanya misalkan zat A oh zat A itu anu hati kedua ya ke pemupukan kedua ya nanti pemupukan kedua ketiga kasih setelah lagi atau tinggal dilihat Oh pertumbuhan sudah cukup dia kasih TS untuk penggemburan tanah Oh dikasih TS mau sudah karena biar enggak umur berapa dikasih itu kalau tadi itu umur berapa-berapa bisa misalkan umur 50 hari bersama hari dikasih 25 hari bisa sebelum tanah dikasih lihat situasi padunya ya setelah itu ya itulah itu kita tetap tindak lupanannya ya ya itu 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 dari segi pemupukan pemupukan tersebut nanti dari segi pemeliharaannya itu kita juga menyiangi rumput Oh disiakan rumput terus koinadama hal itu akan harus perlu pesticida itu pesticida karena ada bermacam-macam misalnya untuk walang-walang hijau Oh banyak ini orangnya sendiri ada tersendiri-sendiri tidaknya Oh ini racun pokoknya kasih Oh ya mungkin tidak tepat tergantung penyakitnya apa obatnya apa Oh gitu misalkan amatnya apa obatnya Oh ini ini sudah tahu itu sebagai petani ya udah apal ya mengalami habis itu kan dah misalkan juga dadah dulu sampai umur misalnya udah murid 50-60 hari ya udah kan kita kelihatan mau anu keluar gilir padi gilir padi padinya bunteng tersebut keluar-keluar padinya kalau padi muda itu kayak bunga ya tapi tepat di kecil-kecil ya berarti masih joe muda itu ya selesai nanti ku ya kurang lebih satu bulan atau 30 40 hari lah itu nanti kan udah tua-tua panen selatu panen jadi dari 0 sampai panen sekitar 90 hari kemudian setelah panen berarti perlu pengeringan yang baik ya siapa matahari dan pengeringan yang baik Iya kalau nggak keren sempatnya nanti cepet busuk juga ya ya tuh nanti kunyat istilahnya akan harus kadang berangnya nggak bisa bukti jadi temen itu ya harga gunung-gunung jadi ini saya simpulkan ya jadi sebagai petani kan sudah menguasai masalah pertama tadi pengolahan tanah sama airnya ya airnya harus dia tanahnya dibuat dengan baik memulai perlu bibit yang bagus ya itu ayah pengolahan tanah dan air yang bagus kemudian ketiga perlu pupuk-pupuk perlu pupuk yang bagus ya kan jadi beberapa macam-macam pupuk ini ya kalau saya lihat ada tiga pupuknya tinggi enak rendah sama PS kemudian keempat perlu yang disebut pesticida pesticida ya perhatian untuk memberatkan pesticida yang kelima itu berarti pengolahan pasca panen setelah panen yaitu harus terulah dengan baik nah ini pertanyaan saya ini kan Indonesia ternyata impor ya kan import beras berarti ini kan ada sesuatu yang salah dari ini dulu ya belum belum yang lain sosial dari ini dari produksi dari petani ini sendiri yang jalan yang kendalanya dimana itu dari situ itu kendalanya ada dalam hal pupuk Oh pupuk Oh ternyata pupuk ya temen-temen youtuber sorry ini ini petani ini penting sekali ya karena bukan pokok ya jadi dari pengolahan tanah ini ya itu belum ngomongin yang lain untuk memproduksi padi ini kendalanya dipupuk bukan di air iya air bisa kalau air itu bisa kita nambah biaya biaya jadi kesulitan air kok enggak sungai enggak ngalir air padahal ini butuh air kalau petani itu sebenarnya sudah maju pakai mesin pompa pakai mesin pompa dari dari tanah ya tapi kan tambah sumurnya sumur ini ya tancap ya Oh gitu tetang biaya tapi mau nggak mau tambah minyak tambah minyak ya okelah biaya tapi itu kan bisa diatasin Iya bisa tapi yang tidak bisa diatasin itu ya pupuk itu yang padahal itu harus tepat waktu tepat pemupukan tepat pemupukan kalau pas saatnya perlu harus ada ya tepat pengobatan bukannya Pak bukannya saya dengar pemerintah itu ada subsidi pupuk itu bagaimana memang subsidi itu ada sekarang itu misalkan kita itu mau mupuk kadang petani tuh modalnya akan pres kalau yang banyak modal beli dulu sebelum mana ini beli dulu ditampuk di rumah itu yang subsidi itu jepun Nah kalau yang modal berhasil ini ini mau mupuk ya sekarang punya uang terus kita mau cari bubuk kadang kosong Oh pada saat mau mupuk karena pas saat mupuk itu kalaupun enggak punya utang duit harus utang ya tapi pada saat ke toko-toko itu pilih pupuk bersubsidi ya ada Oh jadi pada saat punya uang mau beli bubuk kadang pupuknya itu enggak ada kosong padahal ini harus segera dikasih pupuk nunggu lima hari atau satu minggu terus persaratan yang top beli bubuk ini gampang atau susahnya ya dulu pernah itu harus pakai kartu tani kartu tani kartu tani dalam teorinya yaitu dalam teorinya petani itu suruh nabung itu memang kalau bisa berjalan juga bagus jadi nanti petani itu kalau beli pupuk tinggal anu pakai kartu seperti ATM itu dalam pengecer pengecer sudah ada mesinnya gesek itu tapi masuklah petani kita itu kan dari generasinya berkurang Oh maksudnya gimana generasi mudanya itu yang mau terjun ke bertani itu kamu kurang Oh yang minatnya bertani pada yang tua-tua misalnya sudah umur 60 ke atas masuk suruh kelayapan turut ngebang gara-gara gula pupuk enggak mau usah kan anak enak nung tukwe pupuk ramu nggak usah pakai kartu tahan ternyata juga enggak berlaku tapi tetap kas juga bisa bisa-bisanya kes bisa iya kepake kartu tani bisa tapi pada seharusnya pukuk bersubsidi itu memang lebih murah ya ada lepas ada betan itu kan saya mintanya yang biaya murah hasil banyak sedangnya itu memang wajar dan dan memang untuk kalau saya sih memang subsidi itu masih diperbukan ya perlu hanya itu kan di masih disubsidi dan itu pupuk yang non-subsidi pun juga ada tapi harganya kan lebih mahal dua kali dua kali lipat misalkan untuk setelah setelah yang sedih itu harga normal itu sekitar 7580 kalau yang non-subsidi 150 Oh dua kali Hai memang daruh dihitung itu ya daripada nunggu sedang subsidi terlalu lama akan beli aja ini di di bagi kadang ada yang dibagi dua ada yang jadikan satu karena juga itu kali pertanikan uangnya tuh belum lapis bilang hahaha apalagi tanahnya sewa terus modalnya kecil itu Oke jadi intinya apa itu tadi suasmada pangan itu suasmada beras itu dikurang bagus pertama karena memang yang cukup di petani alasnya di pupuk-pupuk terus kalau saya lihat saya lihat itu banyak lahan sebetulnya itu untuk tanaman padi itu tanaman pangan didirikan itu ditanami pasir sama semen jadi namun kan lahnya makin sempit ini 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 analisa dari petani bahwa lahannya ternyata jawa yang kurang ya berkurang dan kemudian mencari tenaga disawah berkurang juga ya karena anak-anak muda ini pergi ke kota untuk untuk bekerja bukan sebagai petani gajak ayo ya oleh pemerintah itu memperhatikan harga berhasil bagaimana kalau memang setar musimnya seperti ini masih tinggi enggak usah impor nanti paling satu bulan lagi itu kan panen raya memang itu ya lumrah itu biasa barangnya banyak ya harganya turun waktu itu kan harganya panennya besar panen raya baikku dari blok itu harganya buat dinaikkan Oh jadi ini bisa masuk ke bulan jadi saya mau ambil kesimpulan dari ngobrol-ngobrol kita ya beli ya pertama gini Om dah bahwa sesungguhnya suasembada beras itu keras benda padi itu masih bisa seperti pertama pada petani yang sudah ada itu diberdayakan artinya kan tadi perlu pengairan ya kalau memang irigasi yang sudah rusak mesinnya dibaikin kemudian kedua untuk bibit padi sudah bagus ya juga sudah bagus pemain rakyat juga sudah cukup ya dikadang kasih bantuan masalahnya di pupuknya pupuk untuk yang subsidi kadang-kadang tidak ada dipasang pada waktu itu kita butuh pas butuh tidak ada dipasang keempat bahwa banyak bangunan-bangunan yang menempati yang mengganti salah tadi jadi artinya disini perlu ketegasan pemerintah bahwa mana yang sawah itu ya sebagai sawar yang yang memang alokasinya untuk pembangunan perumahan untuk perumahan ini perlu komitmen ketegasan pemerintah bahwa sebagai pemerintah memerintah pemerintah artinya memang harus tegas namanya aja pemerintah memegang pemerintahan kalau memerintah tidak tegas ke pemerintah akhirnya seperti ini banyak lahan-lahan yang beralih fungsi kalau luar Jawa bisa buka lahan lagi buka lahan kalau kalau lahannya enggak gambut om kalau hanya kamu juga enggak bisa sebagai sebagai padi mungkin gitu om ya kita semuanya ya muka-muka ini didengarkan pemerintah bahwa pemerintah itu memerintah harusnya ya punya ketegasan untuk mengatur tanah itu peruntukannya untuk apa kemudian ketegasan bahwa peredaran pupuk itu harus benar tersedia di tempat petani yang menggunakan petani yang benar kemudian masalah air jangan sampai petani itu harus cedot dari sawah karena gara-gara irigasinya kurang-kurang bagus itu ya Nah iya muka-muka Indonesia lebih baik ini mantap cewek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati